imam ahmad bin hambal rahimahullah punya kitab yang luar biasa kitab yang menjadi pakemnya ahlus sunnah kitab apa kira-kira imam ahmad itu pak punya kitab kecil sampai-sampai penerbit itu kalau terjemahkan itu gak gak matanya tapi apa syarahnya karena kalau matanya terlalu apa mungkin kalau matanya masuk di saku sayanya saking tipisnya kitab itu kitab apa itu namanya kitab usul sunnah pokok-pokok ajaran ahlus sunnah kitabnya tipis apa yang dikatakan imam ahmad disitu perhatikan usul sunnah indana pokok fondasi ahlus sunnah wal jamaah menurut kami yang pertama cata imam ahmad yang pertama atamas suku bimakana alihi ashabu rasulillah berpegang teguh dengan ajaran para sohaban diletakkan nomor pertama pak imam ahmad tidak mengatakan fondasi yang pertama berpegang teguh dengan al-quran dan sunnah lah imam ahmad gak ngomong gitu tapi yang diomongkan imam ahmad usul sunnah indana pokok ajaran ahlus sunnah yang pertama adalah berpegang teguh dengan manhad sohabat kenapa imam ahmad kok tidak mengatakan fondasi yang pertama berpegang teguh dengan al-quran dan sunnah imam ahmad gak ngomong gitu tapi yang dikatakan imam ahmad berpegang teguh dengan manhad sohabat karena imam ahmad tidak mau boros kata namanya aja kitab kecil imam ahmad gak mau boros kata seandainya imam ahmad mengatakan fondasi ahlus sunnah yang pertama berpegang teguh dengan al-quran dan sunnah gak usah diomongkan ini semua orang ngaku itu mau sufi, mau mu'tazila, mau qadariya, mau jabriya, mau jahmiya semua ngaku al-quran dan sunnah betul apa enggak? makanya imam ahmad gak pakai kata-kata itu itu terlalu boros kata tapi imam ahmad memakai poin yang pertama adalah bukan masalahnya berpegang teguh dengan al-quran dan sunnah tapi dengan apa engkau berpegang teguh dengan al-quran dan sunnah inilah yang membedakan kita dengan manhad sohabat yang lain makanya imam ahmad yang pertama adalah berpegang teguh dengan manhad sohabat